Halo, nama saya Monika Yanwardhani, biasa dipanggil Monik. Waktu di Loon University, saya belajar social science, khususnya di bidang psikologi, tahun 2014 sampai 2016. Jauh sebelum saya ambil master, sebelumnya saya mengikuti pertukaran pelajar di Sweden tahun 2010. Lalu saya memang berencana untuk melanjutkan studi saya, bidang psikologi, dan di Loon University ini, saya temukan program yang internasional dan berbasis riset, sehingga menurut saya itu sangat sesuai dengan minat saya. Yang paling menarik sih waktu kuliah di Sweden itu karena atmosfernya memang sangat santai ya, tapi dari situlah kita punya kebebasan buat mengeksplore apa yang sedang kita pelajari. Contohnya ketika seminar, jadi memang banyak sekali sesi-sesi kuliah itu berisi seminar. Mahasiswa diminta untuk bekerja kelompok dan profesornya bersifat memfasilitasi saja. Dan itu kita bisa lakukan juga di taman atau di kafe. Kita lebih kayak belajar kelompok rasanya daripada kuliah. Di situ sih saya merasa pendekatan yang cukup menarik karena lebih santai. Waktu sekolah di Loon, saya punya banyak kesempatan untuk bertemu dengan para profesional di level internasional. Dari situ saya bisa bertukar pengalaman dan sekaligus saya memiliki sensitivitas interkultur yang menurut saya itu sangat bermanfaat banget. Khususnya sekarang ketika saya menjalani profesi saya di bidang internasional development. Khususnya buat teman-teman Indonesia yang ingin sekolah di Sweden, menurut saya harannya adalah being open-minded. Dan juga karena Sweden dan Indonesia itu sangat berbeda sekali, jadi menurut saya itu nikmatin saja dan juga excited bahwa teman-teman bisa mengalami pengalaman yang sungguh-sungguh berbeda. Mulai dari alamnya, kemudian interaksi sosialnya, dan juga lifestyle-nya. Saya rasa itu sangat menarik sekali. Menurut saya, belajar di Loon University memberikan saya pengalaman, tidak hanya sekedar secara akademik, tapi juga pengalaman yang membuka horizon berpikir saya.